Intro Sukses menggelar ajang World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika mendapat apresiasi banyak pihak Tidak hanya itu, sirkuit Mandalika juga tengah menjadi sorotan dunia karena akan menjadi salah satu sirkuit MotoGP di tahun 2022 mendatang Menurut laporan dari Mandalika Grand Prix Association atau MGPA penyelenggara WSBK dan MotoGP, Dorna Sport turut mengapresiasi jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Pertamina Mandalika Diakui ada beberapa catatan dari pihak Dorna namun hal itu tidak menjadi masalah karena WSBK merupakan tes event untuk MotoGP Bahkan MGPA dan Dorna Sport sudah langsung bekerja mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022 Pihak MGPA percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah maka proses perbaikan dan persiapan MotoGP 2022 akan segera rampung Laman resmi MotoGP merilis jadwal balapan edisi 2022 sirkuit Mandalika mendapat jatah giliran kedua setelah GP Qatar sebagai seri balap pembuka Dalam rangkaian balap di jadwal MotoGP 2022 MotoGP Indonesia masuk seri kedua yang akan tersaji pada 11-13 Februari 2022 Jadwal MotoGP 2022 Jadwal MotoGP 2022 sementara telah resmi dirilis oleh Dorna Sport lewat kalender setahun Ada pun kalender yang memuat jadwal kejuaraan dunia MotoGP 2022 sementara telah dirilis yang terdiri dari 21 putaran Berdasarkan jadwal dalam kalender itu kejuaraan dunia MotoGP 2022 berlangsung dari Maret hingga November dan mencakup tambahan dua sirkuit baru yaitu Indonesia dan Finlandia Salah satu seri yang dinantikan GP Mania maupun publik tanah air ialah seri MotoGP Indonesia di Mandalika International Street Circuit Lompok Nusa Tenggara Barat Jelang bergulirnya musim MotoGP 2022 terutama jelang tes pramusim di sirkuit Mandalika Dua juara dunia MotoGP mengeluarkan ancaman terhadap timnya masing-masing Juara dunia MotoGP 2020 John Muir dan juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo kompak mengancam timnya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh masing-masing pembalap Bahkan ancaman yang dilontarkan bukan gertak semata John Muir mengaku siap hengkang dari Suzuki X-Star Hal itu juga dilontarkan oleh Fabio Quartararo yang akan pergi dari monster energi Yamaha Fabio Quartararo mengeluarkan ancaman bakal meninggalkan Yamaha pada MotoGP 2023 karena masalah motor baru untuk musim depan Fabio Quartararo telah menjadi andalan tim pabrikan Yamaha dalam ajang balap MotoGP menyusul gelar juara dunia yang diraih pada musim 2021 Namun baru-baru ini Fabio Quartararo justru dibuat pesimistis dengan pengembangan motor YZRM1 untuk musim depan Raider berjuluk El Diablo itu tampak tidak puas dengan performa YZRM1 selama melakoni sesi tes pramusim di sirkuit Jerez Sepanyol tanggal 18 sampai dengan 19 November lalu Fabio Quartararo mengeluhkan kuda besinya seperti kehilangan tenaga dan kalah bersaing dengan tim-tim rival lainnya terutama Ducati Kemudian John Muir juga mengancam akan hengkang dari Suzuki X-Star jika tak mendapat dukungan yang serius menetap kejuaraan MotoGP 2022 John Muir sudah bersiap menjadi salah satu penantang gelar juara dunia pada kejuaraan musim depan target ini diharapkan John Muir bisa terwujud dengan bantuan motor balap GSX-RR yang akan digunakan pembalap bernomor 36 itu memiliki kontrak yang tinggal satu musim lagi bersama Suzuki dia lalu memberikan ancaman akan hengkang jika tak ada ambisi dari Suzuki dalam memperbutkan gelar juara pada musim depan dia ingin menang lagi dan jika dia tidak bersama tim yang lapar dengan apa yang dia rasakan maka dia akan pergi usai menjalani sesi tes MotoGP 2022 di JARES Fabio Quartararo dan John Muir serta para rivalnya dijadwalkan menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang pada 5 sampai dengan 6 Februari 2022 dan di sirkuit Mandalika pada 11 sampai dengan 13 Februari 2022 dengan adanya jadwal MotoGP di sirkuit Mandalika mendatang diharapkan hambatan dan kekurangan-kekurangan saat balapan WSBG di sirkuit Mandalika segera cepat ditangani oleh pemerintah Indonesia jangan lupa untuk like serta share video ini selamat menikmati